Intro PSSI dikabarkan coba naturalisasi penyerang keturunan Ini 3 calon nama terkuat yang berpotensi perkuat timnas Indonesia Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan mengatakan PSSI sedang berupaya mendekati penyerang Keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI Dalam penuturan Bung Ropan Sapan Akrab Roni Pangemanan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir Sangat inik mempertajam lini depan timnas Indonesia Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus Yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di timnas Indonesia Mungkin pemain ini tidak hanya bermain di tim senior, tapi juga junior Seperti Variener dan juga Rafael Streich Yang usianya di bawah 23 tahun Kata Bung Ropan dilansir dari channel Youtube Bung Ropan Pada Minggu 1 Oktober 2023 Erick Thohir mengatakan akan mengupayakan kedatangan pemain depan Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di awal tahun depan Karena itu, proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang Lanjut mantan manajer Persija Jakarta itu Dalam analisa Bung Ropan, ada tiga penyerang keturunan yang bisa didekati PSSI Hanya saja dari tiga nama itu dia belum yakin bahwa nama-nama ini yang bakal dinaturalisasi Sebab bukan tak mungkin ada nama lain yang mungkin didekati PSSI Lantas siapa saja pemain tersebut? Berikut tiga penyerang keturunan yang berpotensi dinaturalisasi PSSI menjadi WNI Tiga milion manhub Vites Arne Milion manhub merupakan pesepak bola yang biasa beroperasi sebagai wingar kanan Bersama Vites Arne musim ini, milion belum mengkoleksi gol Maupun asis dari lima pertandingan Liga Belanda 2023-2024 Namun performa gemilang ditunjukkan milion manhub bersama Vites Arne Musim lalu dari 33 pertandingan di Liga Belanda 2022-2023 Dia mengemas sembilan gol dan lima asis Dua Ragnar Orat Mangun, Fortuna Sittard Ragnar Orat Mangun saat ini berkarir bersama klub gasa teratas Liga Belanda, Fortuna Sittard Dia diboyong Fortuna Sittard dari klub gasa kedua Liga Belanda, FC Groningen Pada bursa transfer musim panas 2023 Musim ini pemain yang dapat beroperasi sebagai gelandang sentral, winger dan penyerang tengah ini Telah mencatatkan tiga penampilan di Liga Belanda 2023-2024 Sayangnya dari tiga penampilan itu dijalani rang Ragnar Orat Mangun dari bangku cadangan Satu Ilyas Alhab Epsinoa Ilyas Alhab saat ini mentas bersama klub kasta teratas Liga Armenia Epsinoa Dari delapan pertandingan di Liga Armenia musim ini, Ilyas Alhab mengkoleksi dua gol dan tiga asis Secara statistik, Ilyas Alhab lebih mumpuni ketimbang dua nama lain Namun patut dicatat level Liga Armenia tidak setinggi Liga Belanda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!